Hai eksperimen yuk, kali ini kita akan gabungkan DNA iguana dengan DNA badak Wah kira-kira seperti apa ya? Pertama, kita kumpulkan dulu telur iguana, mumpung iguana di rumah lagi nelor Lalu kita terbang ke Afrika untuk ambil sampel DNA badak Cukup sedikit aja, jangan banyak-banyak Lalu jangan lupa lepasin lagi badaknya ya guys, supaya tetap hidup Lalu kita ekstrak DNA badak dalam telur iguana Kita pilih sel-sel apa yang kita burukkan dari badak tersebut Kemudian setelah itu, kita lihat perkembangan pertumbuhan dari embryo iguana yang sudah diberi DNA badak Kira-kira seperti apa hewannya ya? Nah ini dia pertumbuhannya, dari dia kecil sampai besar Oh iya, bagi kalian yang lagi cari hewan biaraan yang unik dan di luar nalar Cek di IG saya ya, banyak pilihannya Nah, kira-kira seperti ini hewannya Kita namain apa? Sampai jumpa di video selanjutnya